Pertusan hektare area perkebunan tembakau yang ada di kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, terancam gagal panen setelah daun ditanaman mereka layu dan rusak akibat hujan deras yang mengguyur wilayah setepat dalam sepekan terakhir. Upaya menguras air yang berendam area tanam telah dilakukan pemilik lahan yang tergaung di Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau Apti Kabupaten Ngawi, di mana untuk satu petak lahan tembakau dibutuhkan antara dua hingga tiga mesin pompa. Walaupun upaya itu dirasakan tidak berdampak besar, namun dinilai dapat mengurangi kerugian akibat gagal panen. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi, Wibowo yang ditemui pada 15 September mengatakan, saat ini pihaknya masih mempelajari aturan penggunaan dana bagi hasil cukai untuk membayar premi asuransi pertanian, sehingga bisa mengurangi kerugian yang diterima petani tembakau baik akibat cuaca maupun hama. Sekarang kita berhadapan dengan kondisi real, ada cuaca yang kemudian menghancurkan pertanian tembakau yang sudah mendekati masuk musim tanam ini, petani hancur, sakit luar biasa ini. Luas lahan tanaman tembakau pada tahun 2021 ini mencapai 450 hektare, dan yang sudah masuk mendekati panen tembakau sekitar 300 hektare, sehingga akibat hujan kemarin, ada sekitar 150 hektare tanaman tembakau dipastikan terancam gagal panen. Jika dihitung kerugiannya rata-rata untuk 1 hektare, untuk biaya tanam mencapai 30-40 juta rupiah. Namun jika dihitung sampai dengan hasil panen, bisa mencapai di atas 60 juta rupiah. Dari Ngawi, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara, Muartakan. Dari Ngawi, Jawa Timur,